Halo teman-teman semua, berjumpa lagi sama aku disini hanya di channel youtube Prompes Cemara. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk mengeksplore salah satu surga tersembunyi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Ya, seperti yang kalian lihat tadi, jadi air terjun Kertaganga ini berlokasi di Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Setelah melewati banyak sekali anak tangga, kalian akan disuguhkan oleh keindahan dari air terjun Kertaganga. Oke teman-teman, disini salah satu air terjunnya ya, karena masih ada air terjun Kertaganga. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di belakang aku, itu feelingnya bagus banget ya. Jadi, dari setegang ke WhatsApp hari ini, kalian juga bisa melihat pemenangan laut dan pemenangan bukit-bukit serta kamparan sawah yang sangat hijau teman-teman. Jadi, bagus banget ya pemenangannya. Oke, sekarang kita menuju air terjun berikutnya. Oke guys, aku udah nyampe air terjun berdua, ya itu tempatnya di belakang bukit matumi ya. Tapi sayangnya, kita gak bisa masuk, karena jalan atau tempatan menurut di sana itu udah rusak, loh teman-teman. Jadi, kalian tau kan, pas ke COVID-19, tempat wisata di Lombok itu semua dituguh hampir setahun lebih. Jadi, gak terawat gitu, dan depanannya juga udah rusak, jadi semangat. Salah disayangkan ya. Jadi, kita cukup sampai sini aja, kita balik di sana lagi. Jadi, kondisi airnya sendiri juga saat ini agak keruh ya, teman-teman. So, jadi aku memutuskan untuk balik lagi ke air terjun yang pertama. Well guys, jadi aku udah balik ya, karena di sana tadi kita gak bisa mengatuk. Jadi, aku balik ke air terjun pertamanya. Jadi, kalian bisa melihatnya di sini untuk air terjunnya unik ya. Jadi, saat ini sebenarnya depan dari air terjunnya sendiri tidak terlalu besar, teman-teman. Kalau air terjunnya lagi, depannya lagi besar, itu bisa sampai sini juga loh. Jadi, kayak luas banget, lebar banget air terjunnya. Cuman, untuk saat ini, dia sedikit ramping ya, jadi gak terlalu lebar. Debit air terjunnya ya. Tapi, meskipun begitu, masih tetap pindah bukan? So, bagi kalian yang belum berkunjung ke Sirtangangga Waterfall, Aku recommended banget ya, buat kalian main-main ke sini. Karena tempatnya masih alami banget dan asik banget tentunya buat kalian sama teman-teman kalian yang mau berkunjung ke sini ya. Oke? Oke, teman-teman. Jadi, sekarang aku melihat dari sisi di bawah kanannya ya. Kalau tadi kita lihat dari sisi di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Jadi, kalau kalian ngambil gambar dari bagian macam sisi, akan kelihatan berbeda ya. Oke. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke sini, aku masih tahu kalau tempat ini lumayan banyak anak tangganya ya. Untuk mencapai sisi atas. Jadi, kalian kalau mau ke sini, siapkan nanti dulu ya. Sampai nanti gak sampai. Oh iya, teman-teman. Meskipun kalian udah capek banget tuh naik anak tanggal. Tapi, setelahnya sampai sini, kalian bakalan ngerasain udaranya segembangat dan tentunya capek-capek kalian bakalan terbayangkan. Oke? Jadi, mungkin itu aja dari aku, melompokkan dari Arsejun, Sirsa Ganga Waterfall di Lombok Utara. Oke, jadi sampai jumpa dalam video aku selanjutnya. See you and bye-bye. Dan buat kalian yang sudah pernah datang ke tempat ini, buat kalian yang mau sharing pengalaman kalian ada di sini, kalian tulis di kolom komentar ya, guys. Aku tunggu. Sebenarnya, sebelum ditutup kemarin, banyak sekali loh spot selfie atau spot foto-foto yang ada di sini, menghadap pemandangan pantai yang ada di sana tadi. Itu sekarang udah rusak, teman-teman. Buka ditutupnya tempat ini. Nah, jadi mumpung sekarang sudah dibuka kembali, jadi kesempatan buat kalian yang rindu dengan tempat ini, dan buat yang belum ke sini, yang penasaran dengan tempat ini, belum datang ke sini ya. Well, guys, at least aku sudah ngabisin waktu selama kurang lebih satu jam di tempat ini, dan hari sudah mulai beranjak sore, jadi sudah waktunya aku balik ya. Jumpa lagi sama Rompes di kesempatan vlog selanjutnya. Ya, teman-teman, jadi saat ini aku sudah turun dari kawasan R7 Keteganggel. Saat ini kita berada di tengah-tengah di kawasan, kita bisa bilang seperti rest area dari kawasan R7 Keteganggel ini. Jadi, di sekeliling aku inilah hasil dari COVID-19 ya, akibat liburnya sektor pariwisata di Lombok Utara. Jadi, kawasan ini seperti saat ini masih mati, teman-teman. Di sini awalnya banyak sekali warung atau tempat-tempat peristilhatan, banyak yang jual-jual makanan di sini, tapi saat ini semua tutup, dan tempatnya juga masih sepi. Dan di sini banyak banget daun-daun yang jatuh, tapi belum digerakkan karena belum 100% buka juga, pengunjung juga masih sepi, teman-teman. Ya, tapi aku yakin beberapa bulan kemudian pasti tempat ini bakalan rame lagi dan akan segera diperbalui lagi ya. Jadi, buat kalian yang udah sengap banget di rumah, mumpung udah new normal, ada nggak ada salahnya ya, sekali kalian jalan-jalan ke sini. Oke, see you. Selamat menikmati.